Prilly Latukonsina dan Tengku Rasha Keakraban tersebut diunggah Prilly di akun Instagramnya Mengetahui kabar tersebut, Aliando pun memberikan doa untuk hubungan yang dijalani oleh Prilly Diketahui Ali maupun Prilly selama ini mengakui jika keduanya hanya sahabatan saja Sehingga Ali sendiri tak masalah jika teman dekatnya itu bersama pria lain Sports lah sama hubungan Prilly, ujar Ali dilansir salah satu media online Ali juga menjelaskan jika dirinya tak mau buru-buru untuk mencari kekasih Cuma aku enggak mau mikirin orang lain sekarang Soalnya mikirin diri sendiri saja belum benar Fokus ke diri sendiri, kalau mereka bareng ya semoga bahagia tuturnya Terima kasih telah menonton! Mengetahui kabar tersebut, Aliando pun memberikan doa untuk hubungan yang dijalani oleh Prilly Diketahui Ali maupun Prilly selama ini mengakui jika keduanya hanya sahabatan saja Sehingga Ali sendiri tak masalah jika teman dekatnya itu bersama pria lain Sports lah sama hubungan ya semoga bahagia tuturnya Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan kabar kedekatan Prilly Latukon Sina dan Tengku Rasya Bagaimana tidak keduanya sering mengunggah kebersamaan mereka di akun hubungan Prilly Ujar Ali dilansir salah satu media online Ali juga menjelaskan jika dirinya tak mau buru-buru untuk mencari kekasih Cuma aku enggak mau mikirin orang lain sekarang Soalnya mikirin diri sendiri saja belum benar Fokus ke diri sendiri, kalau mereka Instagram Bahkan Rasya kerap kali menemani Prilly ketika syuting Tak hanya itu, gadis yang juga pernah dikabarkan dekat dengan Aliando Syariav ini juga terlihat akrab dengan ibunda Rasya, Tamara Bleszinski Keakraban tersebut diunggah Prilly di akun Instagramnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!